Intro Presenter Ruben Onsu mengungkap kado yang diberikan Sarwenda, istrinya, di ulang tahunnya yang ke-41 Ruben Onsu mengaku mendapat handphone canggih yang menurutnya sangat sulit untuk ditemukan Diakui Ruben Onsu, memang sejak lama dirinya mendambakan memiliki handphone tersebut Pucuk dicinta, ternyata Sarwenda berhasil mendapatkannya untuk Ruben Kalau dari istri tuh ada handphone yang aku minta, yang canggih banget gitu Aku Ruben Onsu di kawasan Tendian, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 18 Agustus tahun 2024 Memang kemarin tuh lagi pingin itu Kata dia, kok aku bisa dapetin Memang agak susah, dapat handphonenya Kayaknya dia udah dari jauh-jauh hari deh Aku belum buka-buka lagi yang lainnya, Ruben Onsu menambahkan Menurut Ruben, dewasa ini handphone sudah menjadi alat komunikasi yang sangat canggih Dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya Dengan handphone tersebut, Ruben mengaku bisa tetap bekerja lewat genggaman tangan Karena handphone itu kayak sudah lebih canggih dari laptop gitu Jadi gue bisa genggam di tangan tapi bisa kerja Bisa menyelesaikan banyak kerjaan di situ, ungkapnya Sebenarnya masih banyak kado ulang tahun dari keluarga untuknya Namun, ia belum sempat membuka semua, mengingat kondisinya yang sudah lelah usai syuting Semalam udah capek banget Kan ada live dagangan ditutup malam di kuningan Udah blonyol gitu kayaknya Duh ada surprise lagi, sampai jam 2 Jadi baru tidur lagi, kata Ruben Ruben Onsu mengucap syukur atas usianya yang kini menginjak 41 tahun Ruben mengucap syukur atas usianya yang kini menginjak 41 tahun Ia juga berdoa, semoga Tuhan selalu melimpahkan kesehatan baginya Udah tua ya 41 tahun, tapi tetap bersyukur masih diberikan usia panjang sama Tuhan Sehat yang paling penting Kalau kita sehat bisa melakukan banyak hal, Ruben Onsu menukas Ruben Onsu benap berusia 41 tahun, pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 Di hari ulang tahunnya, Ruben bahagia bisa merayakannya bersama sahabat dan anak-anaknya Lewat akun Instagramnya, Ruben membagikan momen saat dirinya dapat kejutan Tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat Sementara itu, kedua putrinya yakni Talia dan Tania memberikan kejutan sederhana sebelum sekolah 1. Tepat pukul 0 waktu Indonesia Barat, Ruben yang kala itu sedang tertidur pulas kaget dapat kejutan Ruben Onsu belum lama ini merayakan pertambahan usianya yang ke 41 tahun pada tanggal 18 Agustus tahun 2024 lalu Di momen ulang tahunnya itu, hanya ada sahabat dan anak-anaknya, termasuk veteran Peto yang ikut memberikan kejutan Tepat pukul 12 tengah malam, Ruben diberi kejutan oleh sahabat-sahabatnya Mereka memberi kejutan berupa kue, ketika Ruben sedang tertidur di kamarnya Meski begitu, Ruben tetap bangun dan meniup lilin yang ada di atas kue pemberian sahabat-sahabatnya Ketiga anak Ruben, yakni Betran Peto, Talia Putri Onsu, dan Tania Putri Onsu pun tak mau ketinggalan untuk memberi kejutan di hari ulang tahun ayahnya Dalam video terbaru yang diunggah di kanal Youtube The Onsu Family Di tengah-tengah agenda makan malam bersama, Betran dan Talia membawa 2 buah kue coklat ke hadapan Ruben Kejutan pun semakin dimeriahkan dengan nyanyian ulang tahun dari sejumlah staff tempat mereka diner yang diiringi dengan petikan gitar akustik Setelah lilin di atas kue telah ditiup oleh Ruben, Betran Peto pun memberikan doa di hari pertambahan usia ayahnya tersebut Happy birthday, ayah, panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, selalu sayang semuanya Amin, ucap Monyo yang menjadi wish atau harapannya untuk Ruben Onsu di hari ulang tahunnya tersebut Sayangnya, tidak terlihat kehadiran Sarwenda dan keluarga terdekat Ruben lainnya dalam acara makan malam dan kejutan bultah tersebut Bahkan, adik Ruben, Jordi Onsu, juga tak terlihat batang hidungnya Terima kasih telah menonton!